hai semuanya apa kabar kembali lagi di channel saya ya Adi infotek Oh ya hari ini kita kedatangan display ya teman-teman dari merek Heisen ini modal yang set-by-set ya teman-teman nah ini untuk modalnya cakep banget ini teman-teman ya ini untuk pintunya juga dia udah tempered glass atau last door ya ini ini perpaduan warna putih dan warna pink ya teman-teman Nah untuk kapasitasnya sendiri di sini di 564 liter ya teman-teman Nah ini untuk merek Heisen untuk harganya di kisaran 9.699.000 Nah untuk tipenya untuk tipenya sendiri RS688N4 IWVU ya teman-teman Nah untuk dimensinya sendiri ini teman-teman itu lebarnya di 91 cm untuk tingginya di 179 dan kedalamannya sendiri ini di 66 cm ya teman-teman Nah ini pintunya udah udah gelas ya teman-teman Oke kita buka aja nih bagian sebelah kanan disini untuk raknya ada tiga ya di bagian sebelah kanan 1 2 ini 3 Nah ini untuk ukuran botol minum minum yang satu liter di sini juga muat banyak dan ini untuk tempat rak telurnya ya Nah untuk raknya sendiri di sini udah bahannya udah tempered glass ya teman-teman Hai juga sama nah ini ada tambahan rak kayak gini nih ini bisa buat untuk wine ya ini juga ada raknya juga sama dan ini untuk boxnya teman-teman kita tarik aja ini kapasitasnya lumayan besar ya jadi ini emang lebih fokus ke buat untuk buah hamas sayuran dia lebih muat banyak ya di sini ada dua Oke kita buka nah disini ada lampu LED nya ya teman-teman Hai Nah untuk pendinginannya sendiri ini udah multi air flow jadi pendinginannya dia lebih cepat merata kayak gitu dan mampu menjaga kedinginan itu dia lebih tahan lama ya Nah kulkas ini juga dilengkapi dengan antibakteria jadi makanan yang disimpan disini itu selain dingin dia mampu menonaktifkan kaya virus jamur rambah bakteri jadi kaya buah hamas sayuran pun itu lebih tahan lama ya ditaruh disini untuk handernya sendiri kayak gini ya teman-temannya ini jadi kita tinggal buka aja ini bagian freezernya ya disini juga sama ada lampu LED nya ya teman-teman di atas ini nah dan untuk raknya ini ada berapa ya satu dua tiga empat nah ini biasa nih buat untuk es batu ya raknya jadi nanti kita tinggal puter aja kayak gitu nggak puter tinggal jadi tinggal taruh sini untuk bagian rak sebelah kirinya ini bagian freezer dia ada empat ya teman-teman nah disini ada boxnya juga ada dua ya jadi kayak daging atau ikan bisa ditaruh sini juga ya untuk teknologinya ini udah inverter ya teman-teman teman-teman untuk listriknya otomatis kalau inverter itu dia hemat listrik untuk garansinya sendiri ini 12 tahun untuk service perpatnya itu dia dua tahun dan ini untuk setting suhunya disini teman-teman nih setting suhunya disini nanti dia muncul disini ya digitalnya ya ini untuk kulkasnya udah bagus banget ya teman-teman dan untuk kuatnya sendiri ini teman-teman dia ditarikan awal itu di 180-an ya jadi nanti kalau running itu dia turun sampai 50% berarti kurang lebih untuk kulkas yang mode set-set kayak gini itu wattnya cuman di 90 ya atau runningnya di 100 watt ya teman-teman mungkin itu aja sedikit informasi yang saya berikan buat teman-teman ya semoga videonya bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati